Halo Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest, channel yang membahas tentang investasi saham. Dan kali ini kita akan membahas saham Google. Ya, Google yang itu. Koro saham GOOG. Bagi Sobat Investor yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dulu agar tetap mendapatkan update terbaru jika Slam Invest mengeluarkan video yang terbaru. Dan bagi Sobat Investor yang ingin berinvestasi di luar negeri, silahkan cek deskripsi karena saya sudah menuliskan cara untuk berinvestasi di luar negeri, situsnya, dan juga video tutorialnya. Oke, video ini adalah video informasi ya. Bagi Sobat Investor yang ingin membeli saham Google ke depannya, silahkan melakukan penelitian lebih lanjut. Oke, mari kita bahas langsung saja sekilas mengenai profil perusahaannya. Oke, bagi Sobat Investor, pasti lah ya. Saya yakin sekali sudah tahu semua dengan Google ya, kecuali Sobat Investor tidak pernah mengenal internet dan pasti juga tidak lihat video ini. Karena video ini juga di-upload di YouTube yang YouTube juga punya Google. Jadi pastinya Sobat Investor sudah kena Google. Tapi mari kita bedah sedikit lebih dalam mengenai apa saja yang ditawarkan oleh Google di produknya. Ini adalah situs utamanya about Google. Produk-produk yang ditawarkan Google itu ada banyak sebenarnya, tapi ada beberapa yang tentunya paling popular dan ada juga produk-produk Google yang mungkin kebanyakan orang justru tidak mengenalnya. Salah satu yang paling terkenal juga adalah Google Assistant. Yes, Google Assistant itu sangat berguna sekali ya di HP Android. dan juga sudah tersedia di Bahasa Indonesia. Dan juga ada banyak sekali. Ini ada Google Meet, Android, Google Assistant juga, Google Cloud. Google Search, yes. Ini adalah produk Google yang paling pertama dan paling terkenal ya. Menguasai pangsa pasar yang sangat besar di dunia. Search Engine ya. Ini adalah Search Engine yang paling dominan se-dunia. Google Search dan juga ada Google Translate yang sangat membantu sekali. Dan juga ada Google Chrome ya, browser andalan banyak sekali manusia. Dan juga ada Google Maps yang revolutioner ya, membuka peluang usaha bagi banyak sektor seperti kayak Gojek, Grab, dan juga jasa-jasa pengantaran makanan dan juga jasa navigasi itu kebanyakan mapnya adalah dari Google Maps. Dan juga ada Google Music, pesaing dari Spotify. Ada Chromecast untuk nonton TV. Dan juga ada Google Play, movies, dan TV untuk rental dan nonton film tentunya ya. Dan juga YouTube, yes. Ini adalah juga salah satu produk yang sangat revolusioner ya. Tempat banyak orang nonton video apapun yang diminati ya. Termasuk video yang hiburan, juga video edukasi, dan banyak sekali video semua berkumpul di YouTube. Dan juga ada Google Pixel, HP-nya Google. Dan juga ada Google Home, Google Slate, yaitu Work and Play. Ada juga Google Wi-Fi, Android Auto, Android OS, HP kalian apa? Saya kan kalau bukan iPhone ya, Android. Beganan Google ini. Dan juga ada Wear OS, yaitu Android untuk Internet of Things. Dan juga ada Chromebook banyak sekali ya, banyak sekali. Ada Google Mail, Messages, Google 2, Google Chat. Jadi banyak sekali, Sobat Investor bisa lihat sendiri banyak sekali ini. Wah, banyak sekali produk Google ya. Tapi intinya, pendapatan Google yang paling besar, karena kita sebagai investor itu harus tahu ya pendapatan dari perusahaan yang kita invest di dalamnya. Pendapatan Google yang terbesar pertama adalah dari iklan, yes. Dan iklan yang paling besar itu datangnya dari Google Search dan juga YouTube. Lebih dari 90% pendapatan Google itu datangnya dari iklan, yes. Dan selain iklan juga, Google juga mempunyai banyak pendapatan lain ya. Contohnya kayak Google Pixel tadi yang gimana dia jualan handphone. Selain itu juga ada jasa-jasa navigasi. Itu kayak Google Maps juga disewakan ke perusahaan-perusahaan otomotif ya. Untuk menggunakan jasa Maps-nya. Dan juga ada ini, Google Play juga dimana ketika orang membeli suatu produk di Google Play, Google juga mendapatkan komisi dari penjualannya. Dan juga ada, selain iklan juga ada jasa sewa drive. Jadi dari Google Drive dan juga Google Photos yang kita bisa berlangganan untuk menyimpan file-file kita. Itu juga salah satu pendapatan Google yang cukup besar juga ya. Dan juga banyak sekali yang lainnya. Google News juga dari iklan ini juga ada. YouTube, Airways juga. Dan yang kebanyakan orang belum tahu itu, selain dari produk-produknya Google, Google juga melakukan investasi ke startup-startup yang masih belum terlalu besar ya di seluruh dunia. Bukan cuma di Amerika, termasuk di Indonesia. Yang diharapkan juga ketika startup itu meledak dan menjadi besar, Google sudah memiliki banyak sekali saham di startup itu. Contohnya yang ada di Indonesia itu adalah Gojek. Ya, Google juga termasuk salah satu perusahaan besar yang menanamkan sahamnya di Gojek. Yaitu tepatnya salah satu waktunya itu pernah menyuntikkan dana sebesar 16 triliun ya di tahun 2018. Selain Gojek juga, Google juga berinvestasi di startup-startup kecil yang lainnya, yang di negara-negara lainnya. Jadi, Google ini usahanya sangat luas sekali. Makanya sahamnya juga sangat menarik untuk dibeli. Karena ini usahanya sangat stabil, sangat besar, pangsa-pangsa yang sangat luar biasa sekali. Bahkan di dunia video, dia sangat menguasai dengan YouTube-nya. Di dunia search, dia menguasai dengan Google search-nya. Di dunia handphone, Google menguasai dengan Android-nya. Hampir bisa dikatakan Google itu sudah hampir menguasai dunia. Lalu bagaimana dengan sahamnya? Apakah sahamnya murah atau justru malah sangat mahal? Mari kita bedah pergerakan sahamnya. Yes, ini adalah pergerakan saham Google ya. Tanggal perusahaannya di 15 Januari. Saham Google dalam satu hari turun sebanyak 0,02%. Dan dalam satu minggu, saham Google ini turun juga sebanyak 2,82%. Dalam satu bulan, saham Google masih turun sebanyak 0,67%. Lantai sekali dalam satu bulannya, cuma 0,67%. Dalam enam bulan, ternyata dia naik. Naiknya cukup lumayan juga, 14,56%. Karena ini, saham Google ini market capital-nya ini sudah mencapai 1,17 triliun dolar ya. 1,17 triliun dolar itu naik di atas 10% itu sudah merupakan hal yang cukup bagus. Apalagi ini cuma enam bulan. Ini kita lihat dalam satu tahun. Dalam satu tahun, ternyata Google juga cukup landai. Saham Google hanya naik sebesar 17% saja, 17,23%. Dan bahkan juga sempat turun cukup dalam ya. Di bulan Maret ya, 20 Maret 2020 ini sempat turun sebanyak 27%. Lalu naik melesat dari tanggal 20 Maret ini melesat sampai 61%. Tapi kalau di rata-rata dalam satu tahun, saham Google hanya naik sebanyak 17%. Yap, ini masih kalah jauh ya dibandingkan dengan saham-saham teknologi yang lain kayak Netflix, Apple, Amazon, dan juga Facebook ya. Ini saham Google tergolong yang naiknya cukup rendah ya, tidak terlalu tinggi. Sedangkan dalam lima tahun ya, dalam lima tahun ini pastinya cukup lumayan kenaikannya. Yaitu sebesar 139% ya, artinya rata-rata kenaikan dalam satu tahun itu sekitar 20% lebih. Oke, kenaikannya cukup stabil ya dalam lima tahun dia, kurvanya cukup stabil naiknya. Jadi kelihatan bahwa Google ini memang perusahaan yang sangat besar dan stabil. Kita lihat dari fundamentalnya. Ini fundamentalnya saya lihat di situs Markabit ya. Bagi sobat investor yang ingin meneliti lebih lanjut, silahkan dibuka di situs Markabit. Di industri sektor dan simbol, Google ini diperdagangkan di perusahaan nasdaq ya. Di sektor komputer programming, data processing, dan other computer related. Tapi subindustrinya, meskipun industrinya adalah komputer, Google ini subindustrinya adalah advertising. Karena pendapatan utama dari Google adalah dari iklan. Kode simbolnya GOOG dan jumlah employee-nya cuma 132 ribu saja ya. Cukup banyak sih, tapi kalau di dalam market capital yang 1,17 triliun dolar, itu sebenarnya jumlah karyawan sebanyak 132 ribu itu tergolong cukup sedikit. Debt. Debt to equity ratio Google, surprisingly, ini sangat bagus sekali. Hanya 0,07 saja. Bisa dibilang Google ini hampir tidak punya utang. Sangat bagus sekali utangnya, saya suka sekali. Dan karena ratio-nya juga luar biasa gedenya, 3,41, yang artinya cash-nya juga sangat melimpah, siap untuk berekspansi. Mungkin Google sekarang sedang white and see ya, karena sekarang sedang musim corona. Tapi saya yakin begitu mereka menemukan timing yang tepat, Google ini siap untuk menggelontorkan dananya ke bidang-bidang usaha yang baru atau juga berinvestasi di startup-startup lain yang dinilai prospek. Seperti contohnya di Indonesia yang tadi sudah saya sebutkan di Gojek yang pernah menggelontorkan dana sebesar 17 triliun rupiah ya. Dan Google ini masih punya dana yang sangat besar ya. Karena current ratio-nya ini 3,41, yang artinya cash-nya itu sangat banyak dan siap untuk diinvestasikan. Yap, quick ratio-nya juga sangat tinggi ya. Artinya ini sangat liquid sekali perusahaannya. Dan price to earning ratio. Trailing PI-nya di 33,55. Oke, segelas bagi value investor mungkin kelihatan agak mahal karena PI-nya sampai 33. Kalau di Indonesia itu, PI-33 pasti sudah dinilai cukup mahal. Tapi kalau menurut saya di pasar luar negeri itu, untuk perusahaan sebagus Google itu 33 tergolong standar ya. Tidak terlalu mahal. Bahkan terlalu cukup murah karena perusahaan-perusahaan yang semisal Google kayak Apple, Facebook, Microsoft, dan Netflix itu PI-nya rata-rata di atas 30 semuanya. Bahkan Netflix cukup tinggi ya, lebih dari 40. Artinya PI-33 itu cukup murah untuk perusahaan seperti Google. Oke, next, sales and book value. Nih, lihat nih. Annual sales-nya penjualan dalam satu tahun itu mencapai 161,86 miliar dolar. Itu besar sekali. Sampai 161 miliar dolar itu sungguh besar sekali. Price to sales-nya ini yang saya sangat suka. Price to sales-nya Google ini hanya 7,26. Nah, bagi growth investor, karena kebanyakan perusahaan-perusahaan yang masih bertipe growth itu belum membukakan laba, biasanya PI-nya itu belum bisa dihitung. Karena PI-nya belum bisa dihitung, patokan bagi saya, salah satu growth investor, itu adalah dari price to sales. Yang artinya adalah dari penjualan, bukan laba. Karena biasanya perusahaan-perusahaan yang masih bertipe growth, para startup-startup itu mereka masih tidak fokus pada laba, tapi fokusnya adalah kepada pendapatan. Yang mana semua pendapatannya itu di, kembali lagi, diinvestasikan untuk membesarkan perusahaannya. Bahkan kayak perusahaan segeri Amazon sekalipun, kalau di nilai secara laba sangat tipis, tapi setara pendapatan dia meningkat terus. Google-nya juga sama ya. Google-nya masih belum fokus pada pendapatan, masih fokus pada pertumbuhan. Meskipun juga ternyata labanya sudah positif ya, PI-nya sampai 33. Tapi Google ini masih belum membagi dividen, karena masih fokus pada pertumbuhan. Book value-nya, book value-nya ini cuma 5,93. Surpresanya ini murah. Book value 5,93 untuk perusahaan seperti Google, itu sangat murah. Kalau sobat investor mengikuti video saya, di video-video sebelumnya ya, kayak Apple, Netflix, atau perusahaan-perusahaan yang sudah saya bahas, itu rata-rata book value-nya bisa sampai 20, sampai bahkan 30 ya. Tapi Google ini ternyata book value-nya itu hanya 5,93. Yang artinya untuk perusahaan seperti Google ini, sangat murah sekali book value-nya ya. Jangan dipikir kayak book value itu harus kurang dari 1, karena bagi saya sendiri, kalau untuk perusahaan-perusahaan di perusahaan luar negara, kayak Amerika, apalagi perusahaannya sebagus Google, kalau sampai book value-nya kurang dari 1, malah saya akan curiga, saya akan telitif lebih lanjut ada apa. Jangan-jangan bukannya murah, tapi malah murahan. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau book value-nya antara 5 sampai mungkin 30, itu malah bisa jadi artinya perusahaan itu cukup bagus, karena dihargai cukup tinggi oleh para investor. Nah, surprise ini Google ini juga jauh di atas 1 ya, karena di 5,93, tapi dibandingkan dengan saham-saham yang lain, book value 5,93 ini, dibandingkan dengan rata-ratanya itu masih cukup murah. Kita lihat dari profitability, net income-nya 34,34 miliar ya, dari sales-nya yang 161 miliar ini, net income-nya sebesar 34,34 miliar dolar, yang menjadikan net margin-nya itu ada di 20,80, ini tinggi sekali ya. Saya suka sekali perusahaan yang net margin-nya itu di atas 20%. Bahkan 20% saja itu saya sudah suka sekali. Yang artinya mereka mendapatkan laba cukup besar dari pendapatannya. Nih, return on equity-nya juga cukup tinggi ya, 17%. Kalau return on equity-nya biasanya saya memasang patokan itu di atas 10, di atas 10 sudah saya sudah suka ya kalau return on equity-nya, apalagi kalau 17%. Dan surprise ini kalau untuk return on equity yang 17% ini, terhitung cukup besar. Meskipun kalau dibandingkan dengan Apple, masih kalah jauh ya, return on equity-nya Apple juga sangat tinggi sekali. Bagi sobat investor yang belum lihat video tentang Apple, silakan cek video sebelumnya ya. Tapi untuk tetap saja, bagi perusahaan seperti Google, return on equity 17% ini adalah cukup besar. Lihat. Dan return on asset-nya juga cuma 12,68%. Yang artinya nih, return on asset-nya 12% dan return on equity-nya 70%. Artinya jarak antara return on equity dan return on asset-nya yang cuma 5% ini menandakan bahwa memang selaras ya, bahwa Google ini hampir tidak punya hutang. Oke, next coba kita lihat dari Nasdaq. Saya selalu menyempatkan untuk melihat Nasdaq ya, karena ini data yang menurut saya valid sekali. Market capitalnya 1,174 triliun dolar. PI-nya di 33,55. Sama ya, 33,55. Data di market bin dengan di Nasdaq sama. Dan Google belum membagi di VDN. Next, kita lihat histori pendapatannya. Saya lihat di situs macro trends ya. Silahkan teliti lebih lanjut bagi investor yang ingin meneliti lebih lanjut tentang saham Google ini. Kita lihat. Lihat, coba lihat trailing 12 months dari Google ini sangat cantik sekali ya. Dan sangat bisa diprediksi. Kenaikannya sangat jelas. Tidak pernah turun dari, hampir tidak pernah turun dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Menjadikan ini grafiknya sangat cantik. Kita lihat dari pendapatannya ya. Pada tahun 2006 ini pendapatannya, kenaikannya cukup tinggi sampai ini 70%, 67, 62, cukup tinggi ya. Tapi untuk yang sekarang, kenaikannya masih cukup tinggi sebenarnya. Tapi ya tentu saja sudah tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun di tahun 2006 atau 2007. Kita lihat ya. Rata-rata kenaikannya di akhir-akhir ini sekitar 20%-an ya. Sampai 10-20%. Kita lihat dari tahun 2020 saja, kuartal 4 tahun 2019, kenaikannya sebesar 17,31% lebih. Banyak daripada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Di kuartal pertama tahun 2020, naik tipis hanya 13%, 13,26% lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Ini patut dijadikan catatan bahwa kalau kenaikan pendapatan Google di atas 10% saja, itu sudah pencapaian yang cukup bagus karena mengingat market kapitalnya yang sudah sangat tinggi ya, 1,17 triliun. Artinya untuk mendapatkan kenaikan sebesar 10% itu harus sekitar 100 miliar dolar menaikkan market kapitalnya. Makanya kalau 10% saja untuk perusahaan yang segede Google itu sudah cukup bagus. Ini di kuartal kedua, turun tipis ya, 1,66%. Tidak masalah sih, karena turun cuma sedikit, ini juga patut dijadikan catatan bahwa waktu kuartal kedua ini adalah waktu di mana pandemi korona sedang merebak-rebaknya. Mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang usahanya tersendat yang menyebabkan mereka anggaran budget untuk memasang iklan di Google tentu saja menurun yang juga berimbas para penurunan pendapatan di kuartal ke-2 tahun 2020. tapi di kuartal ke-3 tahun 2020 kembali melesat sebanyak 14% lebih besar daripada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Ini secara umum dilihat bahwa kenaikan pendapatan Google ini masih sangat positif. Ini ya, kurvanya sangat positif sekali, baik dari trailing tools months ataupun dari pendapatan serang kuartal. Ini juga kurvanya sangat cantik sekali. artinya pertumbuhan Google ini masih sangat jelas. Bisa ditarik kesimpulan ya, bahwa kedepannya masih terus akan naik ke atas. Seperti ini. Kita cek dari laba. Net income. Ini ternyata net income-nya juga cukup positif ya. Meskipun tentu saja ada waktu-waktu di mana pendapatannya tidak sebanyak kuartal yang sama tahun sebelumnya, tapi secara umum pendapatan Google ini terus naik. Dan memang Google meskipun masih bertipe pro, tetapi sudah mencetak laba yang cukup banyak ternyata. Dan ini surprisingly, meskipun di kuartal kedua tahun 2020 labanya turun sebanyak 30,04% dari kuartal yang sama tahun sebelumnya, tapi di kuartal ketiga langsung melesat sebanyak 59% lebih tinggi dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Intinya masih sangat bagus ya histori pendapatan maupun laba dari Google ini. Next, kita lihat dari rekomendasi analis. Ini market capital Google sama di 1,17 triliun, P.E. ratio-nya juga sama di 33,55. Kita lihat, ada yang menarik di sini, ada yang sangat menarik ya. Ini perhatikan, meskipun P.E. nya 33,55, tapi secara fair value, Google ini dikategorikan sebagai undervalued. Yes, undervalued. Padahal biasanya, fair value ini adalah metode perhitungan yang dilakukan secara value investor. Artinya, berdasarkan value investor ya, tapi ternyata masih kebun P.E. nya 33, Google ini tetap dikategorikan sebagai undervalued. Dan saya memang sangat setuju sekali untuk perusahaan seperti Google ini. Dengan P.E. nya cuma 33. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan startup, perusahaan teknologi yang P.E. nya itu di atas 40, 50, bahkan kayak segedean ruasi perusahaan kayak Zoom Video Communication, ya saham Zoom itu bahkan itu meskipun dia bahkan belum P.E. nya belum bisa dihitung, tapi price to sales-nya sampai 200. Itu sangat tinggi sekali. Dan Google ini price to sales-nya tadi cuma 7. Yang artinya Google ini sangat undervalued. Nah, tapi jangan langsung serta-merta membeli ya karena di sebelahnya ada lagi perkiraan performance outlook-nya menurut situs Yahoo Finance ini dalam waktu 2 minggu sampai 6 minggu kemungkinan di prediksi masih akan volatil naik turun dan di prediksi akan turun sedangkan di mid-term di 6 minggu sampai 9 bulan juga masih di prediksi volatil yaitu bisa naik dan turun di prediksi masih kemungkinan akan turun tapi untuk long term di atas 9 bulan di prediksi akan naik nah, kita lihat lagi dari konsensusnya cukup bagus hampir selalu di atas prediksi konsensus di kuartal keempat tahun 2019 selisihnya cukup banyak hanya di kuartal pertama tahun 2020 yang miss miss-nya juga cukup cukup tipis di estimasinya di 10,38 IPS-nya tapi ternyata aktualnya cuma di 9,87 kurang dikit sekali tapi langsung dibalas di kuartal setelahnya di kuartal ke-2 tahun 2020 IPS-nya google ini langsung melesat di 10,13 aktualnya sedangkan estimasinya hanya di 8,34 yang menjadikan selisihnya itu cukup tinggi yaitu di 2 sedangkan di kuartal ke-3 tahun 2020 langsung melesat lebih jauh lagi dengan IPS-nya estimasinya di 11,21 sedangkan aktualnya di 16,40 cukup jauh selisihnya menjadikan prediksi konsensusnya di kuartal ke-4 ini cukup tinggi yaitu 15 tapi saya yakin dengan adanya corona ini resikun pada kuartal pertama ini perusahaan-perusahaan berat kaget yang menjadikan google ini pendapatannya cukup turun tapi semakin ke sini orang itu semakin ketergantungan dengan dunia internet karena dengan adanya PSBB orang-orang gak bisa keluar rumah makanya kegiatan yang utamanya mereka justru di internet yang menjadikan bahwa kita lihat ini kuartal ke-3 selisih pendapatannya sangat tinggi sekali di google ini karena semakin meningkat dan saya juga yakin di kuartal ke-4 ini akan tetap bisa mengungguli prediksi konsensus oke next kita lihat dari finansialnya ya setelah kita lihat dari situs makroteran kita lihat dari google finance secara annual bagus sekali ya annualnya pertumbuhan pendapatannya baik pendapatan maupun laba sangat cantik sekali peningkatannya di tahun 2018 pendapatannya semayang 90 miliar di tahun 2017 naik menjadi 110 miliar di tahun 2018 naik lagi menjadi 136 miliar dan di tahun 2019 naik lagi menjadi 161 miliar dalam waktu 3 tahun saja itu naik hampir 2 kali lipatnya dari 90 miliar pendapatannya melesat menjadi 161 hampir 2 kali lipat hanya dalam waktu 3 tahun yang artinya meskipun google ini sudah cukup tinggi tapi pertumbuhan pendapatannya masih sangat signifikan sedangkan quarterly masih cukup bagus semuanya bertumbuh baik pendapatan maupun laba ini artinya secara keuangan pendapatan maupun laba google ini sangat bagus kita lihat recommendation trend yang cold itu hanya ini di bulan januari ini di bulan januari oktober november desember januari di bulan januari ini bahkan tidak ada yang merekomendasikan sell dan juga tidak ada yang merekomendasikan underperform ataupun cold hanya ada yang merekomendasikan buy sebanyak 3 dan juga strong buy sebanyak 2 jadi dari konsensus 5 5 analis ini 3 merekomendasikan buy dan 2 merekomendasikan strong buy yang artinya menghasilkan recommendation ratingnya di 1,6 yaitu strong buy strong buy ya jadi menurut situs yahoo finance recommendation rating dari google ini adalah strong buy dengan analis price targetnya ini low nya di 1.420 dollar udah terlewati harga sekarang di 1.736 dengan target rata-ratanya di 1.893 masih cukup jauh 1.700 sampai 1.800 dan di high estimate nya bahkan sampai 2.250 dollar yang artinya kalau kita ber pegangan pada target high itu masih terpauh cukup jauh dari 1.700 sampai 2.250 next kita lihat dari rekomendasi analis di situs e-toro rekomendasi analis di situs e-toro dari 7 analis tidak ada satupun yang merekomendasikan sell dan juga tidak ada satupun yang merekomendasikan hold tapi semuanya dari 7 analis ini merekomendasikan buy dengan hasil konsensus menjadikan rekomendasi di situs e-toro ini adalah strong buy sangat direkomendasikan untuk beli jadi senada dengan di situs yahoo finance tadi yang strong buy di situs e-toro juga strong buy target rata-ratanya di 1.905 karena yang di low sudah terlewati 1.725 tapi terlewati pun sangat sedikit dari low karena low estimennya cuma 1.725 sedangkan harga sekarang di 1.736 hanya terpauh 11 dolar saja sedangkan di rekomendasi average target rata-rata maksud saya itu di 1.905 itu artinya cukup jauh sekitar hampir 200 dolar sedangkan di high estimate target tingginya di 2.200 kalau di yahoo finance sama ya high nya di 2.250 kalau di situs e-toro ini sedikit konservatif tapi harganya cukup mirip ya di 2.200 ya jadi gitu lah sedangkan kita lihat nih dari hedge fund nya trendnya sedang bearish ya di insider nya juga bearish tapi kalau dilihat dari analis dan secara value baik dari fundamental maupun secara value investor ataupun secara growth investor ini google ini sama-sama menarik oke jadi kesimpulannya oke kalau kesimpulan menurut rekomendasi dari situs yahoo maupun e-toro dua-duanya direkomendasikan untuk strong buy itu sangat sangat direkomendasikan untuk dibeli menurut situs yahoo maupun e-toro tapi bagaimana menurut slum invest ya saya setuju bahwa google ini memang sekarang adalah timing yang sangat tepat untuk dibeli ya kenapa karena dalam satu tahun itu pergerakannya sangat landai saja dengan kenaikan hanya sebesar 16% sedangkan kalau sobat investor perhatikan kebanyakan saham-saham sektor teknologi itu naiknya itu gila-gilaan tahun 2020 seperti kayak apple ya kita lihat apple naiknya sudah berapa nih kita kasih perbedingan satu aja dengan apple apple dalam satu tahun itu sudah naik sebesar 61% dalam waktu satu tahun sedangkan google ini dalam satu tahun hanya naik sebesar 17% apalagi netflix kita lihat netflix netflix ya netflix dalam satu tahun ini bahkan sudah naik sebesar 46% ya hampir sama dengan apple tapi google masih jauh di bawahnya yang artinya sekarang adalah kesempatan yang bagus ya karena secara value baik fundamental maupun teknikal juga sedang dalam posisi yang bagus untuk dibeli karena sedang landai dan apabila laporan kuartal keempat ini keluar dan ternyata hasilnya melebihi prediksi konsensus kemungkinan harga sahamnya akan langsung melesat naik apalagi ini dari bulan nih dari titik tertingginya di bulan September ya 1 September sampai sekarang itu hanya baru naik sebesar 0,46% artinya masih landai-landai saja dan siap untuk melesat naik jadi menurut saya google ini sangat direkomendasikan untuk beli kenapa alasan pertama yaitu harga sahamnya sekarang sedang landai fundamentalnya sangat bagus bisnisnya sangat stabil pertumbuhannya jelas perfect apalagi yang diragukan dari google ini ya itu menurut saya bagaimana menurut sobat investor apakah menurut sobat investor saham google ini memang layak untuk dibeli atau maka masih terlalu mahal apapun pendapat kalian silahkan tuliskan di kolom komentar dan juga klik like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat atau dislike saja jika menurut kalian video ini tidak bermanfaat dan bagi sobat investor yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi jika saham invest mengeluarkan video yang baru dan jika kalian ada request saham apa yang ingin dibahas berikutnya silahkan tuliskan di kolom komentar oke segitu saja untuk video kali ini tetap semangat tetap jaga kesehatan jaga jarak see you in the next video bye bye